Sebelum menuju pemilu 2024, tingkat elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terus meningkat bahkan menembus angka 51,8 persen. Survei terbaru yang memproyeksi hasil Pilpres bakal berlangsung satu putaran dirilis oleh Indonesia Polling Station atau IPS pada hari ini. Hasil survei menyebut pasangan nomor urut 2 dengan elektabilitas 51,8 persen jauh meninggalkan pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang masing-masing hanya 21,3 persen dan 19,2 persen. Sementara itu IPS juga merilis sikap publik yang mayoritas menginginkan Pilpres hanya berlangsung satu putaran. Mendekati Pilpres 2024, calon presiden semakin aktif menemui masyarakat dalam berbagai acara masal. Agenda belusukan masih dianggap ampuh sebagai cara untuk menjaring dukungan. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengunjungi kota Sorong, Papua Barat Daya. Di pasar ikan, Anies mendengarkan keluhan dari para nelayan seperti sulitnya mendapat solar untuk bahan bakar melaut hingga kondisi pasar. Anies kemudian berjanji mencari solusi. Setelah itu, Anies juga mengunjungi kampung Rufai, permukiman kumuh di distrik Sorong Barat untuk menyapa lebih dekat kondisi warga setempat. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menghadiri acara Natal 2023 bersama Kementerian BUMN. Acara tersebut juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Agama Yakut Holil Kaumas. Acara yang digelar di JCC Senayan, Jakarta juga dihadiri sekitar 7.000 karyawan Kementerian BUMN sejak Bore Tabek. Prabowo Subianto menghadiri undangan langsung dari Menteri BUMN Erick Thohir. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menemui langsung keluarga buruh dalam safari di Brebes, Jawa Tengah. Ganjar berdiskusi akrab mengenai kesejahteraan para buruh hingga peraturan UU Cipta Kerja dan Persoalan Kontrak Kerja. Terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan Aturan PHK Buruh, Ganjar tidak menampik bila suatu saat aturan bisa diubah. Agar kawan-kawan dari buruh mulai hari juga menyiapkan tawaran konsep alternatif sehingga pada saatnya nanti ketika kita ambil keputusan itu, kita betul-betul sudah siap. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama nanti akan bisa disampaikan ke saya. Sehingga iklimus salah menjadi sangat baik. Ganjar Pranowo juga menegaskan hubungan industrial yang baik akan menciptakan solusi menguntungkan bagi buruh dan perusahaan. Tim TV One mengabarkan.